Jepang mengumumkan akan memberi stimulus setara 120 miliar dolar Amerika Serikat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negeri Sakura yang diri kemerosotan ekspor, bencana alam, dan dampak kenaikan pajak. Jika ditambah dengan investasi sektor swasta, maka total paket stimulus yang digelontorkan bahkan mencapai 239 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan paket ekonomi ini, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe seakan ingin mencegah program pertumbuhan Abenomics-nya ternodai oleh risiko resesi sebab ekonomi Jepang diperkirakan akan menyusut 2,7% secara year on year di kuartal 4 tahun 2019.